Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firas dan kali ini kita akan melakukan setting wajib untuk Samsung Galaxy A34 5G. Nah, bagi kamu pengguna baru Samsung Galaxy A34 atau yang beralih ke HP Samsung, kalian bisa ikutin beberapa pengaturan yang bisa kamu lakukan saat pertama kali install agar lebih nyaman dan lebih enak dipakai sehari-hari. Oke, yang pertama pengaturan game launcher ya. Bagi kamu yang pernah menemukan kasus, setelah install game, kalian tidak menemukan game yang kalian install baik di layar aplikasi maupun di layar depan, seperti ini. Nah, itu sebenarnya kita bisa setting di game launcher ya. Nah, aplikasi aplikasi game yang kalian install itu sebenarnya dia terkumpul di sini. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini ada PUBG, Jets, Sensing Impact dan Mobile Legends. Tapi di layar aplikasi maupun layar depan kita tidak menemukan. Nah, di sini kalian bisa setting agar muncul di game launcher maupun di layar aplikasi dan layar depan. Nah, teman-teman bisa ke game launcher dan klik di pojok kiri lainnya ya. Seperti ini, kemudian klik pengaturan. Kemudian di sini kita cari tampilkan aplikasi game. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Di game launcher saja dan di game launcher serta layar depan dan aplikasi. Silahkan di klik di game launcher serta layar depan dan layar aplikasi. Nah, di sini kalian akan menemukan game-game yang sudah terinstall. Ini tadi tidak ada. Nah, sekarang sudah muncul di layar aplikasi. Dan kalian juga bisa munculkan di layar depan. Dan pindahkan seperti ini. Kemudian settingan yang kedua yaitu settingan untuk Always On Display ya. Karena ini sudah mengusung layar AMOLED. Kalian bisa setting untuk fitur AOD-nya. Nah, silahkan ke pengaturan lagi. Teman-teman kemudian cari kunci layar ya. Nah, di sini kunci layar tekan. Kemudian kita cari Always On Display. Nah, di sini kalau belum di klik, di klik saja. Kemudian kita juga ada pilihan ya. Ketip untuk menampilkan. Selalu tampilkan. Tampilkan sesuai jadwal. Atau tampilkan untuk notifikasi baru. Nah, bila kalian memilih selalu tampilkan. Tampilkan ini akan muncul terus ya. Seperti ini. Nah, ini akan muncul terus. Dan pastinya ini akan berdampak pada baterai yang boros ya. Nah, di sini kalian bisa milik. Tampilkan sesuai jadwal. Ataupun ketuk untuk menampilkan. Nah, di sini teman-teman juga bisa pilih ya. Seperti apa saja yang kalian mau bakal jam analog seperti ini. Dan warnanya juga bisa diganti-ganti ya. Seperti ini. Coba kita coba yang warna-warna aja. Oke. Nah. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ketika diketuk saja, dia akan muncul. Nah, seperti itu. Itu untuk settingan yang always on display. Oke, settingan berikutnya yaitu settingan untuk refreshing rate. Nah, di sini kita ke pengaturan lagi. Kemudian kita pilih tampilannya. Kemudian teman-teman bisa ke kemulusan gerakan. Nah, di sini kita bisa milih tinggi dan standar. Standar biasanya dia akan ke... Reversing rate-nya 60Hz. Sedangkan kalau tinggi ini ke 120Hz. Nah, sayangnya untuk Samsung Galaxy A34 ini kita tidak menemukan pengaturan yang otomatis ya. Jadi, mau gak mau kita harus beralih ke tinggi atau standar. Dan menyesuaikan kebutuhan yang kita sedang gunakan ya. Oke. Kalau sedang lagi main game, silahkan bisa setting ke reversing rate yang tinggi. Atau jika pengen penggunaan sehari-hari, kita bisa ke standar saja. Agar lebih hemat baterai. Oke, itu settingan reversing rate ya. Oke, pengaturan berikutnya yaitu pengaturan untuk penambah RAM ya. Di sini teman-teman bisa ke setting lagi. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita cari perawatan perangkat dan baterai. Diklik saja di sini. Kemudian kita cari memori ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik RAM+. Dan di sini sudah ada pilihan 2GB, 4GB, 6GB, dan 8GB. Kita sesuaikan saja dengan kapasitas penyimpanan yang tersedia. Misalnya ini 71, silahkan kalian pilih bisa ke 8, bisa ke 6. Tapi jika kapasitas penyimpanannya sudah tersedia sedikit, sebaiknya pilih penambahan memory RAM-nya 2GB saja. Atau tidak digunakan sama sekali. Oke. Itu untuk penambah RAM ya. Oke, pengaturan berikutnya yaitu pengaturan untuk navigation system. Nah, teman-teman bisa ke setting lagi. Kemudian kita cari tampilan ya. Kemudian di sini kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik pilih navigasi. Nah, di sini teman-teman biasanya akan dapat yang default seperti ini ya. Ini ada tombol 3 di sini. Nah, bagi teman-teman yang tidak terlalu suka dengan seperti ini, kan ini mungkin tidak fullscreen ya. Dan ini mungkin sangat mengganggu. Kita bisa pilih yang gesture. Nah, kalau gesture, ini tampilannya fullscreen seperti ini. Dan pengaturannya atau pengoperasiannya dia seperti iPhone ya. Kita tinggal memakai gesture kembali seperti ini. Kemudian untuk ke present aplikasi seperti ini. Untuk ke home, kita tinggal tarik ke atas seperti ini. Oke, kita lanjut ke settingan berikutnya ya. Kita ke pengaturan lagi. Kita akan melakukan settingan untuk dual messenger. Nah, di sini teman-teman cari fitur lanjutan. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik dual messenger ya. Nah, di sini untuk di Samsung ini cuma terbatas ya. WhatsApp dan Facebook saja. Di sini teman-teman bisa mempunyai dual akun. Yang teman-teman punya dual akun, ya akun bisnis ataupun akun beradi. Bisa memakai WhatsApp dan Facebook dalam satu device. Seperti itu. Oke, di sini kita punya yang originalnya ya. WhatsApp dan Facebook. Nanti kita akan buat cloningannya. Oke, dan di sini kita klik saja WhatsApp, install. Kemudian Facebook juga kita install. Oke, kalau sudah ini akan muncul. Nah, ini dia cloningannya ya. Kita pindahin aja ke sini. Nah, di sini kita sudah punya dua Facebook dan dua WhatsApp. Silahkan teman-teman kalau punya dua akun bisa memakai dua program yang sama dalam satu device ya. Oke, kita lanjut untuk pengaturan berikutnya yaitu pengaturan untuk keyboard ya. Nah, di sini teman-teman bisa ke setting lagi. Kemudian kita ke bawah. Scroll ke bawah. Kita klik manajemen umum. Dan kita klik ke pengaturan keyboard Samsung ya. Di sini kita scroll lagi ke bawah. Kemudian kita klik tata letak. Nah, di sini ini belum muncul angka ya. Di sini. Ini angka masih terpisah. Jadi, teman-teman kalau mau ngetik angka, biasanya harus ke tombol shift dulu ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa tambahkan ya. Dengan klik tombol angka yang di sini. Maka dia akan muncul di sini. Angkanya terpisah dari huruf. Dan ini tergantung preferensi. Jadi, jika kalian tidak suka, lebih suka menyatu, di klik aja seperti ini. Tapi jika ingin muncul, tinggal di klik saja. Ini akan angka dan hurufnya terpisah. Oke, kemudian masih di pengaturan keyboard ya. Di sini, teman-teman bisa... Untuk teks prediktifnya bisa dinonaktifkan ya. Kalau dirasa mengganggu. Nah, ini misalnya... Pada saat kita ngetik. Nah, ini kalau ada prediktif seperti ini. Kadang artinya juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dan ini sangat mengganggu. Teman-teman bisa klik saja di sini teks prediktifnya. Kemudian di sini juga ada opsi pengeritan lain. Di sini huruf besar otomatis. Ketuk 12.1 untuk menambahkan titik. Sedangkan tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian di sini juga kita bisa sesuaikan ukuran dan transparansinya. Misalnya kurang gede, kita tinggal gedein aja seperti ini. Atau terlalu besar, kita kecilin aja seperti ini. Oke, itu untuk pengaturan keyboard ya. Kemudian pengaturan berikutnya, kita ke pengaturan layar depan. Nah, teman-teman bisa ke pengaturan lagi. Kemudian kita pilih layar depan. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kemudian ada tampilkan tombol layar aplikasi di layar depan. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang biasa gesture. Nah, ketika kita klik ke atas seperti ini kan menampilkan layar aplikasi ya. Nah, kalau teman-teman suka yang default seperti zaman dulu ya. Ada tombol di sini. Teman-teman bisa tambahkan juga di sebagian setting ini. Di sini kita tambahkan tombol layar aplikasi di layar depan seperti ini. Nah, ini akan muncul yang ini ya. Jadi, kalau kita mau aplikasi tinggal klik yang ini. Nah, ini juga sesuai dengan preference. Silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, kemudian berikutnya itu rencana icon dan aplikasi ya. Di sini ada pilihan angka dan titik. Nah, ini seperti ini ada angka dan titik ya. Kalau angka, dia akan muncul misalnya notifikasi 40. Berarti ini ada 40 notifikasi. Tapi kalau titik, dia cuma titik seperti ini aja. Tidak memunculkan berapa notifikasi yang muncul. Nah, kalau saya suka yang angka, jadi kita tahu berapa notifikasi yang muncul. Dan hasilnya seperti ini ya. Oke, itu untuk rencana icon aplikasi. Oke, berikutnya yaitu pengaturan untuk notifikasi ya. Teman-teman bisa ke setting atau pengaturan lagi. Kemudian kita scroll dan kita klik pemberitahuan. Nah, di sini kita pilih pengaturan lanjutan. Nah, di sini kita bisa setting untuk tampilkan icon notifikasi. Nah, kebetulan di sini ada 3 pilihan. Ada beberapa pilihan ya. Semua notifikasi. Nanti ini akan muncul semua. Di sini seperti ini. Atau 3 notifikasi terbaru. Atau kalau teman-teman tidak suka, bisa dihilangkan ya. Di sini bisa clear. Oke. Itu untuk tampilkan icon notifikasi. Kemudian di sini kita bisa klik lagi untuk lihat presentasi baterai. Ini kadang-kadang ada banyak yang nanya juga ya. Bang, bagaimana caranya untuk mengelihatkan atau mengaktifkan presentasi baterai. Di sini di pengaturan untuk di Samsung. Ini ada di bilah status ya. Dan kita bisa klik aja langsung di sini. Nah, ini akan muncul presentasi dari baterai yang tersedia. Kebetulan untuk Samsung tidak ada pilihan di dalam baterai ataupun di luar baterai ya. Ini untuk defaultnya dia di luar baterai. Oke guys, mungkin itu saja beberapa settingan yang bisa kita lakukan di Samsung Galaxy A34 5G. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Untuk terus mendapatkan update terbaru dan video-video terbaru dari Rush dan Cat Cat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.